Oke guys, sebelum kita mulai video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya guys Selamat pagi Indonesia, selamat berkarya masih di channel C2 Speed pagi ini Disini kita akan menguraikan bagaimana RRA di clap standar ya Dan apa saja atau bagaimana cara mengubah nokan as standar yang maksud saya bukan khusus untuk RRA ya Tapi nokan as standar yang akan kita modifikasi menggunakan roller rocker arm ini ya Roller rocker arm ini memiliki diameter roller kalau tidak salah 16,5 guys Ya, 16,5 ya Dan ini PNP di Mio Ini PNP di Mio, kita akan membuktikan ya Pembuktiannya cukup simple guys Nah, disini sudah terpasang satu buah pelatuk standar ya Atau rocker arm standar Dengan setelan clap standar juga ya Nah, disini kita bisa hitung guys Dari titik top ini Titik top ini, berapa gigi dia Nah, mentok ini ya Karena ini magian egg Satu, dua, tiga, empat, lima Nah, lima titik guys Dan jika sudah Dimenggunakan rocker arm RRA Apakah ukurannya tetap sama ya Ini asli PNP ini PNP tidak berubah apa-apa Kita ganti guys Kita coba buktikan Dengan memasangnya Di head yang Sabut Dulu guys Sabut dulu seperti ini ya Sudah kecabut Nasnya Kita copot juga Rocker armnya guys Lalu kita pasang Yang ini guys Ini PNP ya PNP di Mio Sudah sangat-sangat Lurus dan presisi Tidak perlu merubah Apa-apa ya Dan ini baru Sample ini Ini baru sampel Seperti hanya kemarin Di Astria Kita bikin ya Kita bikin Dan mudah-mudahan Ini bisa Benar-benar Pas dan presisi ya Kita pasang Kita pasang ya Asnya Oke Jangan terlalu Keras ya Mukulnya Karena Bisa-bisa nanti Bisa bejat ya Kalau terlalu keras Mukulnya Lalu kita Pasang ya Baut Setelan Klepnya guys Kita ambil saja Dari yang Standar Apakah Ukuran yang Tadi Berubah Masih ada Jarak ya Ini masih Menggunakan Nokan A Standar Dan untuk Posisinya Sangat lurus Sangat lurus Guys Nah Disini jelas Terlihat Sangat lurus Dan ini PNP Guys Ini PNP Ya Tidak merubah Apapun Kita coba Pasang Sintriknya Hanya sebagai Hanya sebagai Sebagai misal Atau contoh Sebagai patokan Saja ya Kasih aja Setelan klep Standar ya Mau 0,5 Atau 0,10 Juga Tidak apa-apa Oke Kita coba Sini mentok 1,2,3,4 1,2,3,4,5 Ukurannya tetap Guys Ukurannya tetap Tidak Geser ya Tidak menggeser Setelah Melakukan Penggantian Rocker Arm Roller Tadi ya Dan akan kita Ubah ya Nokan A Karena ini Nokan A Standar guys Nokan A Standar Original Bukan Nokan A Khusus RRA Maksudnya Biar gak Salah paham Nah Masih original Nokan A Masih standar Ting-Ting ya Dan akan kita Bubut Selokannya Lalu akan kita Kuat Durasinya Guys Menggunakan Mesin Fenomenal ini Dan saya Pastikan Roller yang Menginjak Nokan A Sini Lurus Guys Gak perlu Menggunakan Ganjel Ya Disini Gak perlu Gak perlu Ada yang Harus diubah Disini Tinggal Langsung PNP Guys PNP Dan kita Akan Ubah Di Mesin Guys Jangan Kemana Menih Apalagi Kemana Carp Kita Akan Langsung Mengatasinya Guys Di Bagian Sini Mungkin Video Akan Diskip Guys Dikarenakan Membuat Satu Buah Nokan Anus Itu Membutuhkan Proses Yang Cukup Lama Memorinya Gak Bakalan Muat Ini Hanya Tutorial Singkatnya Saja Dan Pengerjaannya Kurang Lebih Seperti Disini Kita Akan Buat Target Di 18 Atau 18,5 Pas 18,5 Guys 18,5 Dan Kita Sesuaikan Bagian Isap 18,5 Juga Atau Nanti Bisa Dirubah Lagi Menjadi 18 Atau Berapa Aja Sesuai Selera Cuman Untuk Klep Kecil Ini 18 Itu Juga Udah Rawan Sebut Rawan Kenapa Kalau Overlap Terlalu Tinggi Klep Dan Klep Bisa Saling Tikara Riot Atau Ticatrok Atau Mentok Antara Klep Dengan Klep Cukup 18,5 Atau Maksimalnya 18 Untuk Klep Standar Untuk Selebihnya Mungkin Bebas Hanya Lop Untuk Bagian Overlap Bisa Dipapas Ulang Agar Overlap Tidak Terlalu Tinggi Lip Overlap Maksudnya Seperti Itu Mohon Maaf Apabila Banyak Penyampaian Yang Kurang Pas Dan Kita Akan Lanjut Ke Bagian Isap Guys Lanjut Ke Bagian Isap Bagian Ini Sudah Sama 18,5 18,5 Kita Akan Sesuaikan Durasinya Kita Akan Langsung Menyesuaikan Durasi Daripada Klop Klop Noken As Ini Kita Akan Menyesuaikan Menyesuaikan Durasi Bagian Buang Oke Dan Ini Hasil Akhir Daripada Lob Bagian Buang Ya Lob Bagian Buang Sudah Selesai Tinggal Kita Akan Merubah Lob Bagian Isap Ini Lob Bagian Buang Tadi Kan Kita Udah Buang Ke 18,5 Dan Hasil Akhirnya Setelah Durasinya Kita Sesuaikan 18 Guys Kita Lanjut Ke Bagian Isap Dan Ini Hasil Akhir Daripada Pembuatan Noken As Bagian Isap Ya Dengan Hasil Akhir 18 Guys Sama Ya Bagian Ya Pun Juga 8 Bagian Buang Nya Pun Sama Tadi 18 Segini Isap Dan Buang Kita Buat Menjadi 18 Dan Untuk Selokan Selokannya Tadi Kita Buat 16 Ya Kalau Nggak Salah Tadi 16 16 16 Jauh Jauh Kalau Nggak Salah Itu Tadi Bikin 16 Guys 15 5 Tinggang Selokan Oke Dan Kita Coba Pasang Ya Di Silinder Head Lalu Kita Coba Putar Kita Pasang Di Posisi Top Ya Dengan Setelan Klep Standar Lalu Kita Putar Apakah Overlap Ticatrok Atau Tidak Ini Posisi Overlap Dan Ini Klep Nya Ticatrok Ya Aman Aman Kalau 18 Maksima 18 Aman 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 Guys Kurang Lebih Seperti Itu Ya Dan Akan Kita Tinggal Lanjut Ke bagian Porting Porting Skir Dan Lain Lain Ya Kelebihan Nah Harusnya Overlap Disini Overlap Oke Kita lanjut Porting Kita Kembalikan Lagi Ke top Dan Untuk Bagian Porting Cukup Membuang Bagian Daripada Kulit Jeruk Saja Atau Bagian Bagian Yang Kasar Atau Hanya Dibuat Sesimple Mungkin Agar Aliran Debit Gas Yang Masuk Bisa Tidak Tersendat Tidak Tersendat Bisa Masuk Dengan Lancar Untuk Standar Untuk Lab Standar Bisa Hanya Membuang Bagian Kulit Jeruk Atau Bagaimana Saja Caranya Agar Supaya Debit Gas Bisa Masuk Dengan Lancar Guys Akan Kita Porting Guys Di Bagian In Ataupun X Dan Untuk Mungkin Cukup Sekian Untuk Pembuatan Noken As Dengan Menggunakan Rocker Arm RRA Di Head Mio Standar Dengan Klep Standar Dan Ini Kita Sekalian Membuat Beberapa Bagian Maksud Saya Beberapa Noken As Untuk Spek Klep Sonic 28 24 Dan Juga Tiger Kurang Lebih Seperti Ini Guys Nanti Saya Uraikan Sebentar Jangan Kemana Meni Sekalian Kita Bikin Beberapa Noken As Dan Ini Untuk Klep Sonic Dan Ini Yang Lebih Kecil Ini Untuk Klep Tiger Untuk Klep Tiger Dengan Durasi Yang Dirahasiakan Agar Tidak Terjadi Kontroversi Ataupun Wek 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 Seperti Itulah Kurang Lebih Seperti Itu Noken As Ini Saya Buat Untuk Klep Standar Untuk Kapasitas 120 Sampai Dengan 130 CC Dengan Klep Standar Ataupun Sogun Masih Bisa Di Aplikasikan Ya Dan Untuk Ini Yang Satu Ini Untuk Yang Mendominasi Klep Sonic 28 24 Ya Dari 150 Sampai Dengan 160 CC Masih Bisa Digunakan Dan Untuk Yang Terakhir Untuk Klep Tiger Ya Dari 185 Sampai Dengan 200 CC Masih Bisa Di Aplikasikan Guys Dan Untuk Video Yang Sudah Terdokumentasi Itu Dengan Okana Seperti Ini Di Yamaha Mio 150 CC Aryan Ya Seperti Ini Guys Kita Simak Videonya Sampai Terima kasih yang sudah nonton jangan lupa tombol subscribe-nya guys aktifkan juga loncengnya jangan lupa like ataupun share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat